halo halo assalamualaikum ketemu lagi sama bunda hari ini aku mau nge-review one brand makeup tutorial lagi tapi makeupnya Dior jadi aku punya ada lima ini namanya Dior forever natural velvet compact foundation terus ini cushionnya yang Dior forever juga kemudian sini ada lip oilnya Dior Dior edik yang lip tattoo nya blush on tadi udah pakai moisturizer sama sunscreen sekarang kita coba dulu pakai yang cushionnya ini cushionnya ini nomornya 2N yang netral ini bukan first impression ya jadi udah sering banget dipakainya puffnya dior nah ini ini warnanya agak retral gitu kita coba dulu untuk yang sebelah kanan disambil di sambil lihat sebelah kiri ya supaya lebih jelas ini cushionnya itu memang dia hasil akhirnya itu velvet dan yang sebelah kanan udah aku pakaiin cushion yang sebelah kirinya belum karena aku kasih lagi yang sebelah kirinya oke ini hasilnya setelah satu muka kita lihat ya kita lihat ya hasilnya itu sangat natural kita lihat di bawah matanya tuh gak krising ya dan ini gak lengket sekarang kita coba yang ini compact powder nya ini warnanya 3N jadi sama masih netral juga dalamnya tuh seperti ini sama dengan tadi ya sebelah kanan dulu tadi kan hasilnya tuh masih agak sedikit menghilat ya karena memang cushionnya itu velvet nah kalau udah dipakaiin sama si compact powder ini hasilnya itu agak lebih jelasnya lebih matte sedikit lebih matte ini bagus loh compact powder nya bisa nahan minyak terus dia itu juga ngeblurin pori-pori sama ringan banget sama compact powder eh apa cushionnya juga gitu rasanya ringan banget pasti gak pakai cushion nih ya kita lihat ya ini hasilnya tuh kayak nggak kayak kita nggak yang apa sih kayak no makeup makeup book ya seperti ini nih yang udah dipakein si powder foundationnya yang ini yang belum jadi kalau ini masih agak sedikit apa ya eh gak mengkilat juga sih cuman masih ada sedikit glowingnya kalau disini udah mulai ngeblur gitu sekarang kita coba pakein lagi sebelah kirinya oke ini udah rata ya sekarang kita coba ini blush on nya ini blush on nya itu top banget ya apalagi waktu itu sempet hips hype juga ini warnanya yang rose tapi kalau blush on nya ini dia gak yang pigmented banget ya nih tuh ini memang gak yang langsung jlup pigmented sangat-sangat subtle banget jadi makanya itu tuh kayak kayak nggak keliatan tapi ini bisa di itu apa namanya tuh bisa di itu memang produk ini di itu kesannya natural nih udah udah dikinom ya tuh memang gak keliatan tapi nanti pasti pake keliatan tuh warnanya tuh agak kayak pink-pink kita coba aja ya ini juga aku kalau mau mendok berkali-kali ini memang subtle banget ya jadi kesannya kayak gak kayak gak keliatan memang aslinya juga gitu itu sangat natural banget jadi kayak cuman pipinya kayak kayak blasi-blasi gitu doang jadi gak kayak keliatan pake si blush on nah jadi kalau untuk yang suka makeup nya itu yang makeup-makeup look dior ini bagus kan udah begitu keliatan kan padahal udah di kaki ini banyak lho kita tambahin lagi ya jadi ini yang sudah pake dan ini yang belum lihat kan cuman keliatan kayak bersemuh-semuh doang kita pakein yang sebelah kirinya ya kesannya tuh kayak pipi sehat doang karena dia memang se-natural itu ini aku pakeinnya banyak ya supaya keliatan di kamera tuh jadi ada keliatan kayak agak bersemuh-semuh aja kalo di aslinya sih udah keliatan pink pink banget tapi kalo di kamera cuman keliatan semua-semuh doang oke oh aku lupa tadi harusnya pake ini dulu ini yang si Dior lip oil nya nah lip oil Dior ini nih ini kita lihat ya kita buka tuh ya kan tuh emang selengget itu tuh ini wanginya wanginin kayak permen mentos dan memang dia itu rasanya juga dingin nih tuh dia itu kayak jelly ini memang lengket ya lengket banget tuh 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 ini tuh bisa buat ngeplam jadi lip glow oil yang warna cherry coba bismillah nah emang ada sedikit lengket biasanya sih aku tuh sebelum dandan pake ini dulu supaya setelah dandannya selesai aku pake si lip tattoo ini ini warnanya seperti ini ya biasa aja sih dia gak bengkok gak bengkok lurus aja tuh tuh lurus nih wanginya hmm wanginya itu perpaduan mint dengan ada sedikit buah tapi gak yang nyengat enggak ini rasanya dingin banget seger banget nah ini warnanya seperti apa kita lihat ya tuh iwan itu bagus banget ini ini karena warnanya itu lurus jadi harus hati-hati ya untuk pinggirannya ini udah selesai senatural itu biasa kayak gini aja nih kalau mau jalan udah kayak gini tuh kan natural banget ya ini buat orang yang suka no makeup makeup look tuh bagus banget dan ini memang senatural itu worth it banget ya memang harganya sih mahal ini kalau gak salah aku satu ini tuh sekitar satu koma dua atau satu koma tiga aku lupa ya kurang lebih ya kemudian harganya si compact powder sekitar satu sampai satu setengah juta kalau ini si blush on itu sekitar 700-800 ribu memang dia harganya pricey banget kemudian si lipglow oil ini kalau gak salah aku beli sekitar lima ratus sampai tujuh ratusan ya kalau gak salah deh tapi waktu itu gak ada di Indonesia waktu itu aku belinya di Manila dan yang ini si lip tattoo ini sekitaran enam ratus apa tujuh ratusan jadi memang dia itu harganya pricey tapi hasilnya tuh bagus nah kayak gini nih kayak misalkan aku pakai ini seharian dari pagi sampai malem ini masih seperti ini walaupun udah dipakai seharian udah kena keringet udah kena air wudu masih masih bagus saja hasilnya dan memang dia tuh tampilannya natural jadi buat temen-temen yang suka makeup natural dan memang ada budgetnya gak apa-apa cobain aja yang diornya oke sekarang tuh jam 9 jadi aku udah pakai makeup ini jam 9 nanti aku sekalian wear test seharian nanti aku check in lagi mungkin di siang sore sama malam hari ini kita lihat seperti ini ya hasilnya nanti aku rencananya paling aku tinggal pakaiin si maskara aja tapi maskaranya aku gak punya Dior jadi aku pakai maskara yang lain oh iya tadi lupa kasih tahu hari ini aku gak pakai lighting apapun hanya menggunakan sinar matahari jadi dari jendela ini bener-bener tanpa lighting ya apa adanya kita ketemu lagi di check in siang sore dan malam dadah halo sekarang lagi check in yang pertama tadi siang gak sempet jadi sekarang ini jam 4 jam 4 sore tadi itu selesai makeup jam 9 pagi udah sekitar 7 jam nah ini hasilnya kalau dilihat ini blush on nya masih ada ya memang kan blush on nya itu gak yang ngejreng gitu loh jadi kayak bersemuh-semuh doang pipinya terus ini gak ada crack ya tuh masih bagus ya tuh di bawah mata padahal ini banyak fine liner nya loh terus disini hmm semuanya terus kulit aku kan kombinasi ya normal to oily tuh gak kelihatan yang oily nya banget ya tuh masih bagus tuh bagus itu nah kalau untuk yang lipstick nya lip tint nya udah mulai hilang tadi abis makan ifumi tinggal pinggir pinggirannya aja nih dalamnya tuh udah banyak hilangnya oke 7 jam masih bagus cek in terakhir ini udah jam 10 malam tadi pakenya tuh di jam 9 pagi sekarang jam 10 malam jadi sudah 13 jam nih hasilnya pemakaian nya lihat masih ada sedikit kayak merah-merah nya ya tapi sedikit sekali lebih subtle banget dan ini lihat gak ada crack sama sekali tuh ini tring apa namanya minyaknya juga sedikit nih bagus itu banget banget bagusnya terus ini lipstick nya lip tint nya lip di ortatunya itu udah habis 13 jam karena tadi aku udah makan tadi itu kan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam jadi aku udah makan siang terus tadi juga sempet ngemil terus sempet makan buah kemudian aku juga udah sholat beberapa kali kena air wudhu sholat dari zuhur sampai isa ini kemudian juga tadi sempet keluar rumah sempet kena panas kemudian sempet juga di ruangan AC dan hasilnya seperti ini bagus kan masih bagus oke ini hasil dari aku menggunakan makeup nya Dior sekali lagi seperti ini hasilnya sampai ketemu di review selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih